What's up physical fans, welcome back to Time Out Di Taiwan itu Fuben Brave, ini agak susah namanya ya Tapi itu mereka akan menggantikan juara pertahan yaitu BTN Celsness Indonesia Oke, gue jujur sebenernya kayaknya udah bisa menebak sedikit sih kalau BTN Celsness Indonesia tidak akan bermain di ABL lagi Karena kita tahu beberapa pemain mereka udah pindah ke Jakarta Yang pertama adalah Katon, Katon ini udah masuk di Pelita Jaya Dan juga ada adeknya Kaleb yaitu Jan Miss Island sudah masuk ke Setapak Jakarta Lalu kita tahu juga Brandon Jowaro, main dia kayaknya jalan-jalannya sih di Jakarta ya bermain sama West Bandits Jadi dari situ gue udah tahu sih kira-kira kalau BTN Celsness Indonesia tampaknya tidak akan mempertahankan gelarnya mereka di ABL Mesti mendatang, sedih banget dengan berita ini karena gue tadinya mengharapkan BTN Celsness Indonesia akan kembali mempertahankan gelarnya mereka Karena kita tahu mereka barunya 2 tahun di ABL dan sudah berhasil menjadi juara di tahun kedua mereka Dan kayaknya momentumnya pun kayaknya cocok banget nih untuk mereka mempertahankan gelar Apalagi kita tahu juga kayaknya Koitop tuh udah tahu nih formulanya bagaimana agar bisa bersaing dan juga menjadi juara di ABL Jadi sangat sayang sekali dan kita tahu fan base-nya BTN Celsness Indonesia mungkin adalah yang terbesar di basket Indonesia Fansnya luar biasa banget di Surabaya semua Di playoff kalau nalalu sama di final juga selalu sold out gamenya Jadi wah gue juga kayaknya bakal kangen sih datang ke Surabaya lagi kayaknya udah kayak gini nih bakal berat nih Nggak datang ke Surabaya pengen gue datang DBL doang ya cari DBL Kayak sekarang BTN Celsness Indonesia gue jujur kalau lu tahu tanya mereka akan kemana gue nggak tahu Gue harapkan sih Koitop tetap akan membawa BTN Celsness Indonesia ke liga lain mungkin di liga se-Asia atau liga Kayaknya kalau ABL gue agak ragu kayaknya nggak akan balik sih kayak ke ABL Tapi gue harapkan aja mungkin kemarin gue juga sempat denger ada gosip Gosip aja sih itu ada rencana kayaknya dari Thailand Mau buka liga baru dan kayaknya Cels tuh berniat untuk join di sana Tapi gue nggak tahu seberapa akurat gosip tersebut Jadi gue sampai situ aja ngomong ya Tapi yang pasti gue harapkan beberapa pemain BTN Celsness Indonesia Mungkin kalau emang nggak akan bertanding di ABL lagi Ataupun Koitop udah nggak mau membawa Cels ke liga lainnya Maksudnya pemain berbakat banyak sekali Ada Sandi Keceng, ada juga Wisnu, ada juga Arief Hidayat, Firman Nah ini gue harapkan pemain-pemain ini tetap bisa berkarya di basket Dan juga membantu tim National Basket Indonesia nantinya Dan gue juga tahu sih memang di ABL itu tidak murah Mungkin juga untuk berpartisipasi pemain asingnya pun mahal-mahal Belum juga pemain lokalnya kan harganya masih lebih mahal Dan juga belum jalan-jalannya keluar negeri dari hotel, pesawat Jadi gue tahu sih ini emang costnya sangat tinggi sekali juga Jadi mungkin itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk Koitop sendiri Tapi cukup sedih dengar berita ini karena juga ini adalah tim kedua yang sangat ikonik Yang mundur dalam mungkin dua minggu, tiga minggu terakhir ini Kita tahu waktu itu juga setapak Jakarta mundur dari ABL Karena mereka tidak memiliki pemain untuk bertanding di ABL kali ini Beten Celsness Indonesia udah sempat mundur dari ABL Ini gue sedih karena gue melihat kayak seperti Liga Basket kita Dan juga boleh dibilang sedikit berjalan mundur nih Karena kita tahu dua tim ini ikonik banget Dua-duanya ownernya gila basket Ko Kim Hong udah 30 tahun mungkin di basket Itu juga udah, istilahnya buang duit udah banyak lah di basket Dia pengen banget basket tuh Indonesia tuh semakin seru ditonton Dan juga Koitop kita tahu dia gak takut lah untuk buang duit di basket Asalkan bisa berprestasi di basket So, kalau harus kehilangan dua orang ini sih Basket Indonesia ini akan kehilangan dua sosok yang besar sekali Walaupun gue tahu sekarang Koitop masih konsentrasi sekali untuk SEA Games bersama tim Putri Kita juga wishing him all the best untuk tim Nas Putri di SEA Games Semoga bisa dapet pendali emas Menurut kalian ini gimana sekarang basket Indonesia? Kalian percaya gak sih kita kehilangan dua tim besar ini Setapak dan juga Betancelis Indonesia Dan itu juga gue masih bisa bilang Ada beberapa tim lainnya yang juga udah hilang ya Dari dulu ya ada Bineka Solo, ada Bima Sakti Itu juga udah sangat sayang juga sih sebenernya kehilangan dua tim tersebut Tapi sekarang nih Aduh, gue juga pusing sih gimana Karena dua tim ini sangat enak sekali ditonton Pertama-pertama Setapak itu adalah tim favorit gue Dan mereka selalu jadi kandidat juara juga di IBL Lalu Betancelis Indonesia Gue biasanya setiap game bikin review tentang game mereka di IBL Waduh, kayak tahun depan IBL gue bingung juga nih mau review apa nih Tapi yang pasti IBL kayaknya bentar lagi udah mau mulai Kayak Oktober udah mau mulai maybe tahun bulan depan Karena kita tahu beberapa tim sudah mulai rekrut pemain Seperti Singapura Slingers mengambil Marcus Elliot Dan juga Mono Vampire kita udah mengambil Anthony Tucker Anthony Tucker dan juga Ryan Watkins So, beritanya sih baru sampai situ aja sih hari ini Kita belum ada update lagi Belum ada statement juga dari Betancelis Indonesia So, kita tunggu aja Kita doakan saja yang terbaik untuk Betancelis Indonesia Semoga mereka akan berpartisipasi di sebuah liga Agar bisa masih membawa nama Betancelis Indonesia Karena menurut gue Ini timnya ikonik banget Udah dari tahun berapa? Udah 80 tahun, kalau gue gak salah ya Kalau gue gak salah, kalau gue gak salah kan bisa tulis di comment section Tapi saya tahu gue sudah segitu tuanya umurnya Betancelis Indonesia So, kita tunggu berita berikutnya Itu aja, kalian bisa langsung tulis aja Comment kalian bagaimana yang diharang basket Indonesia Udah kehilangan 2 tim ikonik Yaitu Setapak Jakarta dan Betancelis Indonesia So guys, thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like, lupa untuk komen, and lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace